Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family Alhamdulillah pagi hari ini saya hadir kembali ya Di kawasan Pulpis ALS Yogyakarta Baru saja tiba bis ALS Nopin 246 Dengan cincu Pak Japar ya Dan driver duanya Bang Arul Dan ini baru saja bis ALS 378 Baru saja dari Tambalban ya Yang siang hari ini nanti akan diberangkatkan menuju Kota Medan Mohon doanya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family Semoga habis ALS Nopin 378 Banyak paket, banyak sewa dan semua kru diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan sampai di Kota Medan Dan tak lupa juga saya doakan untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family Selalu sehat, murah rejeki, panjang umur, yang belum punya jodoh, lekas punya jodoh ya Yang sedih, lekas ceria lagi, pokoknya semuanya dibahagiakan oleh Allah SWT Seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family Dan untuk besok yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 246 dengan cincu Pak Japar ya Tapi bisa jadi Pak Japar mundur ya Nanti diberangkatkan hari Senin Tapi itu semua nanti keputusan ada di Pak Japar Karena aturan memang boleh mundur Jadi Semoga saja besok pagi sewanya banyak ya Dan bisa berangkat besok Supaya nanti Bang Fauji juga punya selah dua hari ya Tapi itu semua keputusan ada di Cincu Mana Bang? Jauh ya Baliklah Tuh Bang Arul tuh, disana tuh Dan pagi hari ini kita kumpul bersama ya Di bawah pohon ketapang yang rindang Ngomong-ngomong kurang ngerti Oh suaranya gimana Berarti masih ada berair ya mungkin Sisa minyak air Sisa minyak itu ya Waktu perjalanan ke sini Tapi tulang Tadi malam gimana tulang? Tadi malam Tadi malam ambil solar enggak? Tadi malam Saya telepon itu lho Ada solar itu langsung meluncur enggak? Iya Dapet Berapa? Satu juta Kenaiknya Boroh Maksudnya gimana? Nah Ini 500 Untuk nge-gitregen 500 tanki Kalau enggak bisa nge-gitregen Bisa tanki 500 Tadi disini Tengki Oh 500 Tadi 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 Atau Dicek lagi Tulang Ada batasannya Itu di kanak? Tidak ada Oh Nanti kita raun ke sana lagi Aja dulu Tulang Daripada Nggak ada solar Dimana-mana apa nah itu sampai apa Purwokerto berarti ini hanya isi 500.000 minyaknya iya biar dimasihkan dulu tarian cek yang di atas itu kan jadi kemarin sore pas saya pulang itu di pom bensin atau SPBU di jalan Imogiri Timur ya itu ada solar saya ngebel tulang Rizal Sinaga untuk lekas isi solar ya padahal tidak ada batasannya tapi hanya diisi 500.000 kesalahan kru kata tulang Rizal tapi tak apalah nanti diisi lagi nanti memang suaranya agak tersendat-sendat ya teman-temannya tuh ini ya denger nggak suaranya agak pincang tulang itu suaranya agak pincang ya iya itu lah minyak potong makanya tulangnya kan kalau sampai sana tersebar itu kan minyak kecil-kecil kan kurang oh iya teman-teman ini pak pincang tuh tuh pincang ini sebaranya pincang terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima berat menemukan perintah agak bencang sedikit ya kalau seperti ini kira-kira solar campuran atau solar kotor kalau solar itu campurannya apa yang bisa bisa campur itu kalau dulu kan minyak tanah tapi kan sekarang minyak tanah kan malah lebih mahal kan enggak maksudnya kalau dulu kan ada campurannya kalau minyak tanah kan murah biasanya campur minyak tanah kalau dulu sekarang nggak ada ya nggak ada campurannya dulu sopir saya maklum punya angkutan belinya minyak tanah campur solar dulu t-rex iya 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 bahkan dulu sopir saya yang apa suka kenceng solar dicampur sama itu bensin atau pertama gitu Pak jadi perbandingannya 100 banding 20.000 apanya minyaknya jadi beri 100.000 solar dikasih apa bensin campur seperti itu tapi larinya kenceng kita misalkan untuk segitu tapi kalau di mesin gimana makanya itu saya bilang sopir saya dulu dulu seperti itu sampai bukan bukan makanya jebol efeknya itu kalau misalkan di campur minyak tanah iya memang kalau kalian misalkan di dalam boskom itu kan ada karet-karetnya iya apa ya enggak meleleh itu karet itu kalau kenapa bener saya ingat waktu bola bekel itu dikasih minyak tanah juga tambah gede iya kan karet aja juga gitu kalau bensin loh itu kalau dicampur solar wah bisnya larinya kenceng enak buat tanjaan buat tanah tapi efeknya waktu itu enam bulan masih jebol jangankan bensin yang dicampur itu ya iya misalkan yang mobil solar ya masuk pom salah diisi bensin 50-50 yang punya teriak teriak itu langsung kalau bisa suruh murah sih iya bener-bener bener-bener standar pabrik tapi gini Pak Ewan kalau mesin bensin kemasukan solar misalnya misalkan bensin kita biasanya bensin tapi enggak tahu diisi solar kecampuran misalkan lima liter itu ngefek enggak dimasukkan selang kemarin gitu mesinnya enggak nyala enggak nyala selang angin itu udah dimasukkan selarkan kabut Oh dibutuhkan bencinkan pengapian tapi kalau yang hancur kemarin apanya bisa ya tetap enggak nggak maksud saya gini loh kecampuran gitu ya tetapi bunyikan cuma sebentar tapi unit saya dulu seperti itu sama sopir saya itu dicampur bensin itu ya istilahnya kan cuman sebentar umurnya itu Oh model campuran-campuran Oke lah yang penting nanti 378 terkondisi lah semoga aja lekas beres dan siap menuju kota Medan wajah sudah kangen sama istri anak-anak ini iya kan udah kangen kan iya iya amin dan banyak sewa banyak rezeki banyak paket ya Bang amin oke ya teman-teman ya demikian video hei demikian video pagi hari ini ya menyapa seluruh subscriber penonton channel Rafa para family sehat selalu murah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah SWT tanam bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman Horas